oke teman-teman kembali lagi di channel saya hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat efek rewind seperti ini oke jadi bagaimana caranya yuk kita masuk ke tutorialnya oke teman-teman kita kembali lagi di premiernya selanjutnya saya akan masukin scene sini saya masukin kesini ya ini video saya ada sebuah 3G kita klik kanan pilih speed and duration kita pilih duration 380 terus kita pilih reverse speed kita klik ok lalu disini teman-teman membutuhkan 2 item tambahan yang pertama itu rewind png logo teman-teman cari aja sendiri di google itu ada banyak oke selanjutnya saya masuk ke efek kontrolnya saya scale dulu sebentar segini aja saya scale sudah cukup sepertinya oke selanjutnya saya akan masukin lagi efek namanya type rewind sound ini teman-teman silahkan cari sendiri di youtube ya ini efek sound kayak rewind gitu oke jadi kira-kira seperti itu ya oke selanjutnya ini saya naikin ke atas ini akan saya copy 3 pencet out pada keyboard tahan terus klik ke atas ini klik ke atas lagi kita copy jadi 3 selanjutnya ini di paling atas ini saya tambahin efek yang namanya noise dulu pertama noise masukin dulu noise nya kita masukin seperti ini oke habis itu oke tunggu sebentar ya noise dulu ya ini nya 25 lalu kita masukin efek yang namanya wave warp kita masukin ke sini nah terus untuk ininya sign nya teman-teman bisa atur jadi 3 ini juga jadi 3 nah jadi seperti ini dia kayak ada semacam apa tuh namanya oke gerigi-gerigi gitu atau teman-teman kalau gak mau kayak gini bisa juga kayak apa kayak dia nge-scan gitu caranya tuh yang ini pilih square terus yang ini pilih 10 yang ini teman-teman pilih 1000 terus untuk wave speed nya teman-teman atur aja di 0,3 ya jadi nanti bakal seperti ini oke teman-teman pilih sendiri ya mau pilih square apa sign nya terserah selanjutnya saya akan tambahin efek lagi yang namanya RGB teman-teman pilih yang color balance masukin ke tiga-tiganya oke dimasukin seperti ini oke lalu yang paling atas nah red nya kita jadi 100 green sama blue nya kita jadi 0 terus blind mode nya kita jadiin screen seperti ini ini juga sama yang ini red nya 0 green nya 100 blue nya 0 terus yang ini blind mode nya jadiin screen selanjutnya ini juga kebalikannya red nya 0 green nya 0 blue nya 0 oke jadi nanti seperti ini ya oke sepertinya oke yang noise nya nih efek noise sama waveform nya kita copy kita pilih ke bawah sini yang atas kita delete ya yang atas kita delete oke jadi nanti seperti ini oke oke ya jadi kira-kira seperti ini efeknya teman-teman boleh terserah pakenya bagaimana nih lihat kayak ada blue nya tuh nge-scan gitu kan oke selanjutnya ini nya kasih pindah sedikit posisinya atas nih pindah sedikit posisinya biar dia tuh kayak bikin efek berbayang gitu oke oke lah ya oke jadi seperti ini kira-kira efeknya oke kalau teman-teman merasa kebanyakan mungkin ini kayak terlalu banyak saya jadi ini 9.30 terus yang ini berarti saya jadiin 9.70 oke jadi seperti ini nanti efeknya ya coba saya play dengan resolusi yang rendah oke atau teman-teman mau sekedar begini aja juga boleh sebentar ini saya delete dulu ya ini saya delete ini saya delete oke ini teman-teman silahkan pilih sendiri ya nah apa begini aja sudah cukup apa teman-teman mau apa kayak tadi ya ada warna-warnanya teman-teman pilih sendiri silahkan saya memberikan teman-teman sebuah pilihan ya oke jadi hari ini tutorialnya sampai disini jika teman-teman suka jangan lupa klik tombol like dan setiap hari Jumat saya akan ada buat tutorial Blender 3D bagi teman-teman yang berminat untuk belajar 3D silahkan setiap hari Jumat jam 5 sore terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati